Hai pemirsa hidup sehat, nah tadi kita melihat tayangan, kita semua tuh pasti tidur ya dok tiap hari ya, tapi gimana sih posisi bangun tidur yang tepat? Tadi kita ada ngeliat gambar A dan gambar B, nah kita akan ngebahas hari ini dengan dokter kita, udah ada dokter Ziki Yombana, spesialis saraf. Nah dokter, tadi ada gambar A dan gambar B, itu yang mana kira-kira yang benar tuh dok? Nah bener banget dok, karena banyak banget nih yang mungkin gak tau pada saat bunyi alarm tiba-tiba, langsung bangun gitu, ada bahkan yang lompat gitu, mungkin yang C yang lompat. Nah yang mana dok, antara A atau B yang sebaiknya yang benar? Oke, ini yang bener ya, langsung aja yang bener adalah sebenarnya yang A. Oke, yang A yang bener. Oke. Nah kalau boleh, saya langsung praktek lah dok ya. Boleh, silahkan yuk. Oke, oke. Dokter Rizal kalau tidur gimana dok? Saya biasa menyamping plus ada gaya pistolnya dikit. Oh gitu, itu gimana gaya pistol itu dok? Jadi kayak gini terus gini. Tapi merem dok ya, merem ya? Oh, merem. Merem gitu. Nah itu tadi ada dibahas tentang posisi A, gimana itu posisi A sebenarnya dok? Ya, jadi kalau posisi bangun tidur itu kan sebenarnya adalah hal yang hari-hari pasti kita lakukan pertama kali adalah bangun tidur, betul kan? Iya. Kalau kita bangun tidurnya aja udah salah nih, biasanya itu kalau diulang-ulang terus-menerus akan menimbulkan gangguan saraf dan tulang belakang. Waduh. Nah itu sebab karena bangun tidur aja, tapi ternyata bisa memberikan sesuatu yang berdampak panjang ke depan. Oke, gimana tuh dok? Cara bangunnya gimana nih dok? Misalnya jadi ketiduran. Nah itu, yang bener adalah kita tidak boleh membuat apa ya, nggak boleh kayak posisi sit-up seperti itu, nggak boleh. Oh jadi gini nggak boleh ya? Ah nggak boleh. Karena dengan kita bangun seperti itu, tulang belakang menekuk di darah pinggang terutama nih. Oke. Nah ini. Ini salah nih? Ini salah. Oh bener sih, ini langsung berasal tarik ya? Iya. Nah ini. Ini nggak bagus. Ini sebenarnya agak berat di bagian sini, karena jadi beban. Jadi tumpuan. Jadi tumpuan, bener. Nah ini jadi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah kita nggak bikin sudut seperti tadi, tapi harus miring dulu. Oh miring dulu. Miringnya juga miring bener ya, kayak miring meluk buling, kayak gini. Kemudian kakinya diturunin, ini lebih bagus nih kalau kayak gini. Kaki turunin dua-duanya, satu lagi. Tangannya dorong sini, bangun. Bangun, dorong. Oh ini yang ngedorong ya, bukan badan kita yang tadi? Betul, aman kan? Enteng? Betul. Beda kan rasanya dok, gimana beda rasanya dok Risa? Ini nggak ada beban, bagian-bagian tulang belakang saya nih. Iya. Nih, ini nggak ada beban. Betul, karena dibantu dorong pakai tangan, dan ini menyamping. Jadi nggak membuat sudut 90 derajat tadi. Betul, dan ini nggak berat pinggang saya nih. Nggak ada beban sama sekali, karena saya mendorong pakai tangan kan tadi. Betul. Nah cuman ini kan biasanya, ini kan faktor kebiasaan dok. Iya, betul. Nah kadang kan kalau kita pasang alarm gitu kan suka tiba-tiba. Nah gimana supaya bisa jadi kebiasaan? Nah ini, kalau ngomong ini faktor kebiasaan. Yang paling jago adalah si yang tidur itu sendiri. Pasiennya sendiri. Jadi mulailah, coba misalnya alarm memang ya, biasanya kita selalu loncat gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita kuliah pagi, kerja pagi. Nah tapi lebih disarankan, mungkin ya kalau saya menyarankan beberapa pasien saya, di samping alarm itu ditempelin kertas, tapi jadi lampunya jangan terlalu gelap. Oh oke. Jadi dia harus baca dulu sedikit. Dan alarmnya jangan yang gampang dijangkau tangan, tapi agak jauhan sedikit. Nah itu, ini masalah kebiasaan sih sebetulnya ya. Nah gini dok, itu kan tadi saya bangun. Iya. Belakang saya kan agak ketarik. Yang bangun yang salah tadi? Betul. Terus habis ini saya duduk. Iya. Nah, ada beberapa masyarakat ya, yang ini keluarga saya sendiri juga sebenarnya, yang dia merasa bahwa dia langsung bangun itu pusing. Apakah itu berkaitan dengan darah atau apa dok sebenarnya? Ya, itu sih kaitannya bukan gangguan syarat itu yang belakang ya, tapi kita bisa sebut namanya hipotensi ortostatik. Atau perubahan tekanan darah menjadi lebih rendah karena perubahan posisi yang mendadak. Hipotensi postural juga biasanya? Iya, itu biasanya terjadi pada orang yang memang, apa ya, sudah lanjut usianya, sudah lanjut usia. Jadi ada sistem regulasi, sistem otomatis pembuluh darah yang bisa mengatur tekanan darah. Nah, pada orang yang usianya lanjut, nah regulasi ini tidak bekerja secara cepat seperti dulu. Jadi perlu ada lag, ada waktu, ada jeda. Baru nanti setelah itu baru mulai, oh iya baru mulai keisi lah gitu ya. Kalau nggak tadi kayaknya oleng. Nah, pertama jadi seperti itu. Oke, jadi kesimbangannya terganggu ya dok. Gimana nih dok, kalau misalnya bangun tidur, yang pertama dicari handphone. Kalau nggak ada handphone, pusing. Itu gimana tuh? Ini semua orang loh. Ini ngatur semua orang, bener. Ya sebenarnya sih, gimana ya, itu ya nggak ada masalah dari segi tulang belakang ya. Tapi ya selain tadi ini, misalnya Dr. Rizal udah bangun, bagus nih, kayak gini miring ya. Begitu bangun, kalau kita ngambil handphone, mungkin oke lah, nggak masalah ya. Tapi yang kita nggak boleh adalah kita keretakin pinggang tuh. Kadang suka bunyi-bunyiin pinggang, itu justru nggak boleh. Nah, biasanya nih, kalau bangun tidur ya, sebenarnya saya udah bener nih, udah gini, terus gini, terus langsung, wah, narik sampe bunyi-bunyi. Sampai tangan semuanya gitu dibunyi. Itu gimana dok, biasanya? Kalau untuk ngulet ya istilahnya, meregangkan kayak tadi itu, kalau selama kita nggak menghentakkan ke kanan dan ke kiri, tidak dihentak. Hentak itu maksudnya gini? Hentak, dihentak. Langsung? Kalau yang bunyi keretakin, sengaja itu dengan niat ya, supaya bunyi, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita ngeregang, misalnya kita seperti ini, pelan-pelan, nggak sengaja bunyi, lain cerita, nggak apa-apa lah. Karena intinya tulang belakang itu boleh diregang, tapi tidak boleh dihentak, itu yang penting. Jadi kalau ngeregang kayak tadi, nggak ada masalah. Kalau bunyi nggak sengaja, yaudah nggak masalah. Cuma kalau sengaja kita keretakin, itu yang dilarang. Karena berpotensi untuk memberikan resiko di kemudian hari. Oke, nah nih dok, ada lagi nih, banyak masyarakat yang bertanya, katanya kalau misalnya bangun tidur, terus pagi-pagi kakinya tuh keram banget dok, dan itu sangat sakit banget. Apakah ini salah karena posisi tidurnya atau sarafnya? Tapi tunggu dulu dok, jangan dijawab dulu, biar pemirsa penasaran. Sesaat lagi saksikan ada di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat, tadi ada pertanyaan yang membuat kita penasaran nih dok, belum terjawab. Katanya, kalau misalnya nih, tiba-tiba pas bangun tidur, kakinya keram. Nah, itu ketarik gitu dok, itu kira-kira karena apa ya? Apa karena kita salah posisi, atau karena apa gitu dok? Gimana tuh dok? Kalau keram ini, kita melihat dari sebabnya dulu. Sebabnya ada banyak, dari yang gampang deh. Yang gampang biasanya kurang vitamin neurotropik atau B kompleks. Nah, itu sering tuh. Ya kan? Yang kurang makannya kurang bagus, biasanya kurang vitamin, bisa bikin keram. Atau orang-orang yang memang suka olahraga, tapi kurang stretching, itu bisa. Nah, tapi itu kan di luar masalah tidur ya. Karena kita lagi ngomong masalah tidur, biasanya kalau keram seperti itu, kita memiliki masalah di tulang belakang bagian pinggang sini nih. Di tulang belakang ya? Pinggang nih. Karena saraf dari pinggang ini akan larinya ke kaki. Jadi permasalahannya bukan di bagian kaki? Bukan. Jadi masalahnya di kaki sebabnya dari tulang belakang bagian pinggang. Kenapa begitu? Banyak sebab. Orang yang bangun tidurnya kayak posisi B tadi itu, lama-lama akhirnya menyebabkan saraf kejepit di darah pinggang tadi. Nah, ini ngomong-ngomong saraf kejepit dan bagian kaki yang tadi ya. Kita yang tidur, yang sudah punya pasangan nih ya, yang sudah punya pasangan. Kadang kan ini banyak banget gitu, yang pasangannya suka tiban pada saat tidur, suka ditiban gitu kan. Suka meluk gitu kan. Nah, itu kan jangka waktu yang lama loh. Biasanya ketiban bagian kaki katakan. Nah, biasanya pagi itu langsung kayak kesemutan dan kesakitan biasanya. Nah, ini gimana dok penjelasannya? Nah, ini tergantung. Tergantungnya gini. Berapa berat bebannya? Yang kedua, berapa lama terbebani? Tapi ini berpotensi menyebabkan suatu gangguan yang kita sebut namanya nerve entrapment. Atau sarafnya kejepit lokal gitu ya. Jadi dulu ada yang namanya Saturday Night Palsy. Malam Minggu. Jadi kelumpuhan malam Minggu. Jadi biasanya orang yang terbeban, biasanya di sini nih ya. Terbeban di sini, biasanya ada kepala pasangannya gitu ya. Niban. Kemudian pagi-paginya dia akan tangannya lemes. Drop food gitu ya. Drop food karena kenapa? Sarafnya itu terjepit oleh penekanan yang lama dan beban yang lumayan. Oke. Nanti dok, ini kan banyak orang yang walaupun tahu nih, dia apa namanya? Walaupun dia pagi-pagi itu nggak enak, cuma karena terlalu sayang ya sama pasangannya. Jadi kayaknya tahan gitu kan dok. Jangan curhat, itu akan terjadi apa dok? Jangka panjangnya kalau terjadi nerve entrapment, akan terjadi ya pasti kelemahan satu. Bisa terjadi kelumpuhan, bahkan worst case-nya ya. Atau mungkin yang awal-awal biasanya akan rasa nyeri, rasa kesemutan, rasa nggak nyaman. Tapi kalau diteruskan ototnya akan mengecil juga. Nah hati-hati nih, ini dok, kan ada orang suka ke sebelah kiri tidurnya, ada yang suka ngadap kanan gitu, itu jadi kebiasaan. Itu, nah gini ya, saya coba. Kalau saya ini sebenarnya sukanya di seperti ini dok. Nah ini kan sebenarnya jantung kita kan ada yang di sebelah kiri. Ini berpengaruh nggak dok? Apakah berpengaruh ke syaraf atau darahnya? Gimana dok? Oke, otomatis kalau kita menghadap ke kanan kan jantung itu tidak terbebani, nggak ketekan. Jadi dia akan memberikan kontraksi yang memang secara teori akan lebih nyaman, nggak ketekan. Kalau kita ke kiri, terhimpit kan, jantung kena kasur, kemudian kena sisi kanan tubuh kita. Itu akan memerlukan kontraksi yang lebih kuat lagi. Suali beberapa orang yang jantungnya di kanan. Gini dok, berarti bisa saya bilang menghadap kanan yang paling bagus? Iya. Sini, berarti gini ya. Iya, betul. Tangan kanan di bawah? Tangan sebenarnya nggak harus terposisi macem-macemnya. Namanya kita pakai bantal biasanya kan? Iya, berarti kita belakangin pasangan kalau kayak gini dok. Kalau kayak gini? Iya. Ya nggak, pasangan sebelah sini. Nah, ini ada penelpon nih. Kita ada penelpon. Halo? 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 Iya ibu, ibu siapa di mana? Halo? Iya, halo bu. Dari Riau. Riau, dengan ibu siapa? Iya, ibu Ani. Ibu Ani. Iya, ada yang ingin ditanyakan, ibu Ani? Iya, ibu Ani. Iya, ibu Ani. Silahkan. Silahkan. Silahkan, ibu. Silahkan, ibu Ani. Iya, saya bangun tidur. Karena saya bangunnya agak kelentang gitu, sakit di punggung, dok. Oke. Udah berapa lama, bu? Sampai ke kaki, dok. Itu semutan. Oke, sampai ke kaki. Iya, baik. Terima kasih, ibu Ani, diri ya. Itu kira-kira gimana, dok, yang daya alami, boleh ibu Ani? Persis yang tadi saya bicarakan, kaki keram, kan? Jadi, masalahnya dari kaki, awalnya dari punggung, pinggang bagian bawah. Itu tadi juga disebutkan sama ibu Ani, kan? Dia bangunnya langsung, gitu kan? Bangunnya posisinya nggak benar. Nah, itulah. Jadi, terkadang, bukan terkadang, banyak sekali orang yang memiliki keluhan tulang belakang, sampai menjalar ke kaki, dia akan berobat ke sana, ke sini, itu keluhannya tidak hilang-hilang. Karena kenapa? Kebiasaannya belum dibenerin. Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau kayak gitu, sakit di bagian kaki, diurut pun sebenarnya cuma meringankan gejala, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Tidak menyelesaikan masalah. Karena harus dicari sebabnya. Oke. Baik, dokter. Terima kasih. Jadi, intinya itu adalah harus kebiasaan yang dibangun terus-menerus ya, dok. Karena kalau misalnya, mungkin sekarang nggak ada keluhan, tapi kalau terus-menerus kita terapkan cara bangun yang tidak benar, pasti akan memberikan keluhan nantinya juga. Iya, betul. Gitu. Iya. Terima kasih, dok.